Oke di video kali ini saya akan memberi contoh bagaimana cara memasukkan beras ke dalam ketupat dengan mudah dan cepat Oke ini langsung saja di bagian ujung atau sisa daun kelapa ini atau janur ini kita tekan Kita tidak perlu melepas atau menarik daun ini tapi cukup menekan saja dan ini langsung kita masukkan beras ke dalam ketupat Oke kita isi semua dan jangan lupa pada pengisian beras itu tertakar sesuai dengan seperti video ini yaitu setengah lebih Dan sampai setengah atau setengah ke bawah itu akan menghasilkan ketupatnya tidak kenyal atau tidak penuh Kita lakukan sampai selesai dan ini dia sudah selesai jumlahnya ada kurang lebih 15 kita langsung saja masak Disini saya menggunakan pasti pesto tujuannya agar lebih cepat ini kurang lebih dari tekanan yang tinggi ini cukup 20 menit Ketupat ini sudah matang kita langsung saja tutup dan nyalakan kompornya Ini dia ketupat sudah matang kurang lebih waktu 20 menit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih